Intro Ahmad Subarjo menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia Ia menjadi sosok yang hadir saat golongan muda terburu-buru menuntut Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ketika Soekarno dan Hatta sedang diasingkan keringas dengklok oleh para golongan muda Lantas, apa tindakan yang dilakukan Ahmad Subarjo dan apa saja perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia Masa Muda Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo adalah seorang keturunan bangsawan Aceh dari Pidi yang lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Jawa Barat Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan mendapatkan gelar Master Inderehten atau Sarjana Hukum pada 1933 Dulunya, sang ayah memberinya nama Teoku Abdul Manaf sedangkan sang ibu menamainya Ahmad Subarjo Nama Subarjo ini kemudian ia tambahkan sendiri saat ia ditahan di penjara Ponorogo akibat peristiwa 3 Juli 1946 Sewaktu masih berkuliah Subarjo telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda Pada Februari 1927 Ahmad Subarjo menjadi Wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta untuk menghadiri persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah Sidang tersebut berlangsung di Brussels dan Jerman Sekembalinya ke tanah air Ahmad Subarjo pun aktif menjadi anggota BPUPKI dan PPKI Peran Ahmad Subarjo dalam proklamasi kemerdekaan Pada 16 Agustus 1945 Golongan muda termasuk Sukarni Khairul Saleh dan Wikana serta beberapa tokoh lain menjulik Sukarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok Selama di Rengas Dengklok Sukarno dan Hatta terus didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Di saat golongan muda terburu-buru itulah Sosok Ahmad Subarjo hadir untuk meyakinkan golongan muda agar mengizinkan Sukarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta Bahkan Ahmad Subarjo berani memberi taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat Setelah permintaan itu disetujui Ahmad Subarjo meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi Selama proses perumusan naskah proklamasi Ahmad Subarjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi Setelah naskah proklamasi berhasil disusun dan ditanda tangani upacara proklamasi pun dilaksanakan Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Ahmad Subarjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial Salah satu tugas Ahmad Subarjo kala itu adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang Oleh karena itu, selama fase menjaga kemerdekaan Indonesia Ahmad Subarjo setidaknya memiliki empat peran yaitu meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta meminta izin Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia yang bertugas meyakinkan bahwa Indonesia telah merdeka Tiga bulan setelah kemerdekaan melalui sebuah siaran radio San Francisco seluruh dunia mengetahui kondisi politik di Indonesia setelah merdeka Dalam keterangannya Kabinet Republik Indonesia telah mengubah bentuk pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer Saat itu Sutan Syahrir secara resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri Di hari yang sama Sutan Syahrir meminta Ahmad Subarjo untuk turut berkiprah dalam kabinetnya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Namun ajakan Sutan Syahrir tersebut ditolak oleh Ahmad Subarjo dengan alasan perbedaan pandangan politik Sutan Syahrir memiliki pola pikir yang sangat Eropa Sedangkan Ahmad Subarjo memiliki pemikiran yang bertolak belakang Ahmad Subarjo berpedoman pada ideologi Perhimpunan Indonesia yaitu percaya pada diri sendiri sebagai bangsa tidak meminta bantuan dari pihak manapun dalam menentukan nasib sendiri Namun Subarjo tetap membuka diri untuk membantu Sutan Syahrir dengan menjadi pendamping Syahrir sebagai penasehat Akhir Hayat Ahmad Subarjo Ahmad Subarjo wafat saat berusia 82 tahun Beliau meninggal pada 15 Desember 1978 Beliau menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Pertamina kebayoran baru akibat flu yang kemudian menjelar kekomplikasi Ia dimakamkan di Cipayung Bogor Untuk mengenang jasanya pemerintah mengukuhkan Ahmad Subarjo sebagai pahlawan nasional pada 2009 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton